Intro Kantar Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh kembali melakukan kegiatan Rotsu Aplikasi Sidang Cana Jumat 20 Januari 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Penemas Kota Takengon Aceh Tengah. Kepada Aceh Kemenak TV, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Muhammad Daud Pakeh mengatakan tujuan diluncurkannya Sidang Cana sendiri untuk meminimalisir kekeliruan dalam penyusunan anggaran. Nah, mengapa aplikasi Sidang Cana ini kita lewujurkan? Dalam pengawasan yang lalu kita melihat bahwa setiap semua sakit kita menerima di BAPA daunnya ada kekeliruan dan kesalahan terlambat. Termasuk kesalahan yang berbesar adalah pada pemimpinan negara. Sehingga apa yang dilakukan? Repisi. Kita repisi negara ini membutuhkan energi, membutuhkan waktu sehingga ada keterlambatan-keterlambatan dalam perhitungan negara. Kemudian yang kedua, ada kesalahan-kesalahan dalam perhitungan termasuk yang sangat menjadi persalahan pada pelajar pegawai. Jadi oleh katanya salah satu hal kita meluncurkan, kami nampil kerjakan, meluncurkan aplikasi Sidang Cana ini adalah dan mereka meminimalisir kesalahan itu. Sehingga sakit kita bisa menyusun anggaran dengan tetip, dengan baik, dengan akurat, sesuai kemuduhan, bukan keinginan. Dan juga dengan sininya anggaran yang tepat dalam BAPA itu akan bisa dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tempat os. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Saifudin SE mengatakan Rokso tersebut dilakukan untuk lebih menintensifkan Sidang Cana sehingga bisa dipakai untuk e-planning untuk mengakomodir kebutuhan daerah. Pada saatnya ini diluncurkan tahun 2016, dan ini kerjasama antara penyambungan dengan sebuah percayaan dan keuangan. So ini letar belakangnya untuk lebih menintensifkan Sidang Cana sehingga satu saat nanti bisa dipakai sebagai e-planning yang bisa mengakomodir semua kebutuhan satger daerah sehingga tidak ada kesalahan untuk menghilangkan kesalahan minimal menggunakan kesalahan sampai saatnya nanti ini bisa dipakai sebetulnya dan harapan kita bisa digunakan di semua satger, semua ini. Sebelumnya pernah ternyik kesalahan? Ada, ada kesalahan. Maka dasar itu-dasar itulah kita berpikir untuk mempunyai aplikasi pemerintah online yang bisa diisi kemarsanya sehingga data bisa update di set-set-set saat menulis kesalahan. Harapan kita sangat rakor nanti di 21 Februari 2017 di sebuah salam. Data sudah valid, kita hanya tinggal membandingkan saja apa yang diisi di saat roksu dan apa yang dibawa di saat rakor. Untuk materi admin super Sidang Cana, Muklis mengatakan beserta lebih difokuskan kepada pengisian form khususnya untuk unit pendis. Materi yang paling penting itu teknis pengisian form, teknis sidang cananya setelah banyak form, ada 73 form. Kita akan memperkenalkan semua form, teknis pengisian bagaimana, keterkaitan antara satu form dan form lainnya bagaimana. Itu yang kita akan di peserta memahami di form personal. Karena dengan mengisi form personal, secara otomatis sistem akan membuat sebuah rekam. Terbanyak sekali linknya. Ada sekitar bulu form untuk personal pendidikan, yaitu 20-10. Di situ ada antara bulu dan berawai, kemudian ada bulu 20-30, itu personal sesuatu. Itu akan main sekali rekam. Terima kasih telah menonton!